Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda semuanya Semoga kalian sehat selalu dan selalu bersemangat dalam kesehariannya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi teks berita Adapun tujuan pembelajaran kita Setelah belajar materi ini Kalian mampu mengidentifikasi atau menentukan usur-usur sebuah berita Serta mampu menyimpulkan isi sebuah berita Kalian tentu tidak asing dengan berita bukan? Berita mengandung peristiwa atau kejadian-kejadian penting Yang dimuat dalam media cetak maupun media elektronik Dewasa ini lebih sering dimunculkan dalam media sosial Adapun peristiwa tersebut tentunya mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita Dengan menyaksikan sebuah berita kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa teraktual ataupun terkini Sebelum melanjutkan materi ini sebaiknya kalian saksikan tayangan video berikut Sebelumnya Jakarta berencana memasuki tatanan kenormalan baru Saat PSBB Jakarta berakhir pada 4 Juni kemarin Namun Gubernur DKI Jakarta secara resmi memperpanjang masa PSBB Digantikan dengan PSBB transisi fase 1 menuju new normal Lantaran masih adanya sejumlah zona merah di Jakarta Sementara itu Razia PSBB PSBB transisi menuju new normal pada hari pertama digelar petugas gabungan di cekpoin Simpang 5 Senen Jakarta Pusat Masih tampak sejumlah pengendara di jalan raya ini yang abai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Petugas gabungan yang melakukan Razia pun bahkan terpaksa memberikan sanksi sosial kepada para pelanggar Yang kebanyakan tidak menggunakan masker Mereka jatuhi sanksi menggunakan rompi oranya dan menyapu jalan raya atau taman untuk memberikan efek jerah Razia ini akan terus dilakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan bagi pengendara di masa PSBB transisi Tapi masih banyak juga masyarakat yang belum sadar untuk menggunakan masker Untuk standar-standarnya tetap sama Untuk kenaran pribadi sudah boleh 100% dari kapasitas penumpang Untuk mengidentifikasi sebuah berita, kalian bisa menggunakan adik Simba Apa itu adik Simba? Adik Simba merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Maksudnya, apa peristiwa ataupun kejadian yang disampaikan dalam berita tersebut Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi Dan yang ketiga, kapan terjadinya peristiwa tersebut Yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut Dan yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi Dan terakhir, bagaimana peristiwa itu ditangani Setelah menyaksikan tayangan tadi Silahkan kalian identifikasi berita yang telah ditayangkan di awalnya Selamat bekerja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax